Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa Nah, kali ini gue bakalan nge-review tentang Gimbal VU SPG Dan untuk yang belum nonton unboxing VU ini Kalian bisa nonton di linknya ada di deskripsi di bawah Disitu gue ngejelasin Apa aja sih yang lo dapet Dan kualitas bahannya Serta pemakaian VU ini Jadi, disini gue bakalan langsung aja Tentang hasil mengambil video dengan menggunakan VU SPG ini Apakah hasilnya sangat smooth? Apa enggak? Dan karena ini digadang-gadangkan sebagai DJI Osmo Mobile Killer Karena harganya yang jauh lebih murah Dan katanya sih kualitas Pengambilan gambar menggunakan ini sangat-sangat smooth Nah, apakah benar? Gue bakalan ngasih video Hasil pengambilan vlog gue Hasil menggunakan ini Dari beberapa vlog-vlog gue Gue kumpulin Dan semuanya menggunakan ini Dan seperti ini Kalian bisa saksikan ini langsung, oke? Terima kasih telah menonton! 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 Ini sangat-sangat bagus Malah gue katakan juara Karena hasilnya sangat smooth Pergerakannya juga enak gitu Lo bisa ngatur ke kanan dan ke kirinya Ini semuanya bergerak sangat-sangat lembut Jadi tidak ada getaran, tidak ada kasarnya gitu Apalagi dengan harganya yang cuma sekitar 2,6 juta Menurut gue ini mesti lu punya Sebagai seorang vlogger atau membuat cinematik Ini mesti kalian punya Karena sangat-sangat membantu untuk menghasilkan kualitas video yang sangat bagus lembut Tapi gue kembalikan lagi sama kalian gitu Karena ini tetap kembali ada selera gitu Jadi segitu aja review dari gue Dan jangan lupa ikutin vlog-vlog traveling gue Yang mungkin bisa membantu kalian untuk melihat keindahan Indonesia Oke? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya